Intro Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Mantehnik Gimana kabarnya? Sehat? Baik, hari ini saya akan membagikan sebuah video Cara memperbaiki kulkas Samsung inverter Dengan menggunakan kode error Ini adalah sebuah Samsung inverter Dimana lampunya menyala Modelnya adalah setiap Lampu menyala tetapi kompresor tidak mau start Jadi cara memperbaikannya adalah Dengan cara membuka cover PCB yang ada di belakang Untuk melihat jumlah blinking Ataupun error berdasarkan kedipan dari PCB Baik, langsung ya saya buka covernya ya Sekarang kita tes menggunakan nusul listrik Untuk melihat jumlah kedipan yang ada di PCB Kita tunggu sebentar Oke, sudah berkedip ya PCB di PCB inverter ya Sudah kedip, kita hitung ya Satu, dua ya Dua kali kedip di PCB inverter Oke, ini adalah Sedangkan di PCB mecom ya Ini sepuluh kali ya Sepuluh kali Bengking PCB mecom ya Ini menandakan Bahwa Terjadi masalah di kompresor ya Oke, sepuluh kali kedip Itu bisa juga bermasalah di PCB inverter ya Dan jelas untuk sepuluh kali kedip Ini bermasalahnya di area kompresor Sebelum Anda mengganti kompresor ya Kita cek dulu ya Semua soket kabel ya Ke kompresor PCB investor Tidak harus bersih ya Tidak boleh ada sarang semut ya Di sini, di PCB investor Biasanya ada sarang semut ya Kita cek bagian soket ke kompresor ya Tidak ada kabel yang terputus Oke Baik, untuk kulkas Samsung ya Ini ya kan ya PCB-nya PCB Soketnya bersih ya Oke Yang jelas Anda harus cek Bagian area kompresor ya Baik, saya pasang kembali Ya, karena bersih ya Baik, hari ini saya sudah mendapatkan kompresor baru ya Saya pesan dari Samsung ya Untuk memastikan 10 kali blinking bahwa kompresor rusak ya Supaya Anda tidak ragu ya Ini adalah sebuah kompresor baru inverter ya Di Samsung Kita tes Oke, langsung ya Saya keluargan dulu ini soket kompresornya Kita tes Oke, langsung Kita pasang di kompresor baru Ya sudah, sudah terpasang ya Sekarang kita masukkan Pegangan listriknya ya Kita tunggu sebentar Sampai kompresornya Menyala ya Oke Kompresor langsung start ya Jadi Berharga-hargaan tidak perlu ragu ya Itu 10 kali kedip Adalah kompresor ya Dan PCB ya Tidak error lagi ya PCB sudah normal LED di PCB inverter sudah menyala Dan di PCB micom tidak lagi error ya 10 kali blinking Kompresor Rusak Oke Demikianlah Cara memperbaiki Muka Samsung Ya kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih